Sejak di bangku sekolah dasar dan mengah, kita selalu diajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Ini secara langsung telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat kita. Beginilah salah paham tentang Indonesia kaya. Mari kita luruskan hal ini. Kita dari kecil diajari bahwa Indonesia itu kaya. Tapi ajaran itu tidak lengkap. Banyak orang menganut ajaran tidak lengkap itu sampai tua. Mereka misalnya jadi sulit memahami soal penanaman modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal itu, soal sederhana saja. Bayangkan kita tinggal di sebuah pulau yang lautnya banyak ikan. Apakah kita kaya? Tidak, kita baru kaya kalau ikan-ikan itu ditangkap dalam jumlah banyak misalnya 5 ton. Apakah kita kaya dengan ikan 5 ton itu? Belum, kita baru. Kaya kalau sudah berhasil menjualnya dengan harga bagus misalnya kita jual dengan harga 20 ribu sekilo, maka kita akan punya kekayaan 100 juta. Untuk bisa mendapat 5 ton ikan kita harus punya modal. Tanpa modal ikan itu hanya akan jadi makhluk liar di laut. Kita tidak memilikinya dan kita tidak kaya. Bagaimana bisa punya kapal dan pukat kalau kita tidak punya duit untuk membelinya? Maka kita harus berhutang. Tanpa berhutang maka ikan-ikan itu tetap di laut dan kita tetap miskin. Kalau kita tidak berani berhutang atau tidak ada yang meminjami kita uang, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menyewakan laut kita untuk diambil ikannya oleh orang lain. Itu kalau kita dianggap pemilik laut itu dan kita hanya bisa mendapat bagi hasil. Begitu, juga kalau kita punya kapal dan pukat tapi tidak bisa mengoperasikan, maka kita harus membayar orang yang bisa mengoperasikannya. Ikan adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini tidak lantas membuat kita kaya raya. Kita harus punya modal untuk mengelola sumber daya alam. Tidak hanya modal, kita juga perlu kemampuan dan keahlian teknik untuk mengelola sumber daya alam itu. Apakah kalau kita sudah punya modal maka kita kaya? Tidak, kita harus bekerja dengan tertib dan disiplin sehingga hasil. Kalau tidak, kita mungkin akan menghabiskan ongkos lebih banyak daripada penghasilan yang kita dapat dari menangkap ikan. Apakah kalau kita punya laut lantas kita kaya? Tidak, kita butuh modal untuk membeli kapal, pukat dan bahan bakar untuk bisa menangkap ikan. Kita juga perlu keahlian menangkap ikan. Kita juga perlu bekerja dengan disiplin agar kerja menangkap ikan ini tidak menimbulkan kerugian. Ini bukan cerita berandai-andai. Faktanya, kita punya laut yang kaya dengan ikan seperti ikan. Una, tapi kita tidak menangkapnya karena sedikit dari pengusaha kita yang mau investasi untuk menangkap ikan. Kita juga tidak tahu teknologi kapalnya dan teknik menangkapnya. Lalu siapa yang menangkapnya? Orang asing. Kapal ikan dari Jepang misalnya. Datang ke perairan kita untuk menangkap ikan. Konyolnya kapal-kapal itu mempekerjakan orang Indonesia sebagai pekerja kasar untuk menangkap ikan kita itu. Jadi apakah kita kaya? Tidak, kita tidak akan kaya kalau kita tidak bekerja. Sebaliknya orang. Orang-orang sering mengeluh tentang kekayaan alam kita yang katanya dirampok asing, lalu pemerintah yang disalahkan. Mungkin ada porsi kesalahan pemerintah, tapi yang lebih tepat itu kesalahan kolektif kita sebagai bangsa.